Intro Meskipun gerimis tidak menyurutkan semangat umat beragama di kampung kerukunan Malagusa, Kabupaten Sorong, untuk tetap melaksanakan malam takbiran. Warga berjalan kaki sambil membawa obor sejauh 2 km, mengelilingi beberapa tempat ibadah sambil menyuruhkan takbir. Sesampai di Vihara, umat beragama ini kemudian menyanyikan lagu rohani yang menunjukkan bahwa meski berbeda, namun mereka satu dan bersaudara. Perwakilan umat Buddha yang mengikuti pawai takbiran ini merasa sangat senang dan gembira karena bisa turut serta bersama umat muslim meriahkan malam takbiran. Sebelumnya, mereka juga terlibat dalam kegiatan keagamaan lainnya. Semoga kampung kerukunan semakin rukun dan damai dan saling terlalu semakin terkembang. Waktu kemarin, hari Pasca, kita juga bergabung dalam acara Pasca. Dengan pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri kali ini, kampung kerukunan Malagusa ingin mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kedamaian. Karena tanpa kerukunan, kedamaian tidak akan tercipta dan pembangunan tidak akan terlaksana. Kegiatan ini bisa membawa kedamaian untuk seluruh umat, baik yang ada di Kabupaten Sorong ini, maupun Tanah Papua ini, maupun Indonesia Raya. Mari kita jaga persatuan.